Hai MySider! Hari ini aku udah ada di depan gedung Hype Inside. Ini gedung barunya Big Hit. Kalau kalian yang kpopers pasti udah hatam banget, udah nggak asing lagi. Ini Hype agency-nya BTS, New West, Seventeen, dan Idol-Idol lainnya. Hari ini spesial banget. MyRise bakal bawa kalian masuk ke dalam. Di dalam itu konsepnya museum, jadi akan ada banyak exhibition, berbagai macam exhibition. Misalnya kayak baju-bajunya BTS yang dipakai pas konser, kalian bisa lihat di dalam. Ada merchandise store di dalam. Nah kita akan bawa kalian masuk ke dalam dan ikutin kita terus ya. Guys jadi tadi tuh aku dapet bocoran. Jadi di belakang belakang sana lagi ada event. Jadi membernya Enhypen namanya Jay lagi ulang tahun hari ini. Dan para fansnya bikin event di belakang, di cafe. Nah kalau kalian mau lihat, kita bakal kesana. Jadi ini cafe-nya yang tadi aku bilang lagi ada event. Membernya Enhypen namanya Jay lagi ulang tahun. Nah biasanya kalau di Korea, kalau misalnya ada member Idol yang ulang tahun, mereka akan bikin acara di cafe. Kebetulan ini cafe-nya langsung di belakangnya Hype Insight. Jadi nanti kalau misalnya ada member-member lain yang ulang tahun, misalnya member BTS atau member-member Idol lain. Mereka juga kemungkinan besar akan bikin event di cafe ini. Guys lihat ini mau foto dulu sama Jay Uva. Jadi guys kita bakal dapet cup yang gambarnya Jay terpisah. Nah ini tuh caranya gini. Nah terus yang panas juga bisa gitu. Kita bakal dapet souvenirs juga. Dan stickers. Dan juga cookies. Guys jadi di cafe-nya kita bisa ninggalin pesan Happy Birthday buat Jay. Aku mewakilkan ya para fans-fansnya Enhypen. Buat Jay aku mau tulis Happy Birthday Jay. Memwakilkan fans Indonesia. Guys aku masih nunggu nih. Jadi aku akan masuk ke dalam sekitar jam satuan. Sambil nunggu aku mau jelasin ke kalian. Buat kalian yang nanti punya kesempatan buat visit Hype Insight di Korea. Gimana cara beli tiketnya? MySider bisa beli lewat website Hypeinsight.com. Login akun Weverse. Kalau sudah masuk pilih visit reservation. Pilih hari dan jam visit. Nah setelah itu kalian juga bisa beli tiket yang ada fotocard member idolnya. Kalau sudah tinggal check out. Dan tinggal datang aja sesuai jadwal. Nah satu orangnya itu harganya 22 ribu won. Tapi ada yang spesial nih. Kalau kalian mau tiket kalian ada fotocardnya misalnya. Kalau aku ya. Aku kan biasanya Jimin. Jadi tiket aku ada fotocardnya Jimin. Nah itu kalian tambah lagi 3 ribu won. Jadi totalnya satu orang 25 ribu won. Satu tiket ya. Jadi buat kalian yang nanti kalau misalnya Korean visa udah dibuka. Cus langsung. Main ke Hype Insight. Bakal seru banget. Jadi sekarang kita udah mau masuk nih. Udah gak boleh pakai kamera DSLR atau Google Pro lagi. Jadi sekarang pakai kamera HP aja. Nah kameranya kita titip disitu. Beserta semua our all belongings harus dimasukin ke locker. Jadi gak boleh bawa kamera. Gak mau lepas. Bener-bener cuma bawa handphone aja. Sama masker tentunya. Nah terus kita masuk tadi dari arah sana ya. Sekarang kita mau masuk museumnya. Kita turun ke bawah. Cus! Sekarang kita udah mau masukin di pintu. Masuknya aku like 5 pintu. Waaay! Aku like cool! Masuk! Guys jadi kalau kalian pesennya yang pakai foto tiket kalian bisa ambil di kantor. Masuknya kita udah mau masuk nih ke B2. Di B2 sama sekali gak boleh take picture atau record apapun. Nanti pas di B1 kita balik lagi. Jadi tungguin kita ya. Masuk! 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 guys aku baru banget selesai nih dari dalam jadi totalnya tuh 2 jam di dalam tapi buat belanja kita cuma dapat 20 menit dan barang-barang yang bisa dibeli juga dibatesin jumlahnya terus habis ini kita mau ambil barang-barang dulu di loker nanti setelah keluar kita akan kasih lihat apa aja sih barang-barang yang bakal kita jadikan giveaway so stay tuned kita udah beli banyak banget nih guys giveaway buat kalian aku mau kasih tahu satu-satu nih apa aja yang bisa jadi giveaway yang pertama ini ini photobook oke nah next ini adalah photocard di dalamnya juga member-member BTS kita punya dua and then next ini headphone sticker lengkap member BTS nah ini yang paling seru nih ini batch nanti di dalamnya batch member BTS sesuai dengan warna mic-nya terus selanjutnya kita punya ini BTS moving body jadi ini 3D gimana ya kelihatan nggak nih jadi bisa gerak-gerak gitu loh ini yang terakhir dan paling wow yang paling wow itu kita punya ini nah nanti kita juga bakal giveaway-in poster ini jadi ini dalamnya poster yang pastinya ini tuh limited edition poster yang cuma bisa dibeli di Hype Insight tungguin caranya pantengin terus Marism.global di IG kita dan jangan lupa subscribe Marism TV yang belum subscribe subscribe sekarang terus nyalain juga tombol loncengnya supaya pas videonya di upload kalian nggak ketinggalan thank you guys for watching tungguin terus konten-konten kita selanjutnya yang lebih seru tentunya dan sampai jumpa annyeong my ciders